Yang berani mengkritik paling pedas untuk Kak Polri itu jadi sahabatnya Kak Polri. Ucapan polisi mana yang bisa dipercaya? Iya, yang ngomong gini cuma satu orang, Pak Listio Sigit. Lah, polisi lainnya sepakat nggak? Ya, masalahnya kami masyarakat Indonesia udah kehilangan kepercayaan sama pihak kepolisian. Kalau ngomong depan TV, ya di hadapan media, oh tentu anda imun sekali. Tapi kenyataannya, yang banyak masyarakat hadapi, malah lebih takut sama Pak Polisi ketimbang ngadepin preman atau tukang palak di jalan. Kalau modal pangkat dan seragam, mau semena-mena buat apa? Reputasi hukum di negeri ini udah rusak, udah hancur. Gimanapun positif thinkingnya emang nggak bisa. Masyarakat lebih percaya polisi tidur, patung polisi, dan Pak Hugeng. Selama ini masyarakat nggak berani bersuara bukan karena kinerja anda bagus, karena sayang nyawa dan nggak mau berurusan dengan anda. Betapa banyaknya orang-orang yang telah mengkritik akhirnya masuk bui. Ini maksudnya sahabat Polri. Biar ada yang nemenin di jeruji besi. Mentang-mentang pegang kekuasaan. Enak bener main tangkap-tangkap. Jadi sahabat di BAP maksudnya, atau di balik bui. Bener juga apa yang dibilang Jodi 88. Harusnya adanya polisi dapat membuat hidup lebih tenang. Eh ini malah tegang. Jadi kira-kira tugas polisi hanya mencatat-catat kasus saja, buat di koleksi. Tapi nggak ada aksi. Kalau dikritisi, balik mengadili. Atau cuma minta duit tilang. Urusan korup nggak mau ngusut. Takut sama yang lebih berduit dan lebih punya kuasa. Sementara rakyat dipalakin. Kan rakyat nggak bisa apa-apa. Bu Widya nggak akan diteror. Anifa Suriani nggak bakal ilang. Dan mbak ini nih, nggak bakal ditangkap oleh 84 penyidik. Hanya karena mengkritisi. Mirisnya hukum di negeri ini. By the way, saya dari tadi nggak mengkritik. Dan nggak minat jadi sahabat Anda. Hanya mengungkapkan fakta dan kebenaran yang ada. Dan betapa mirisnya keadaan saat ini. Saya hanya mewakili suara rakyat. Setidaknya penjahat sudah dapat gambaran. Kalau mau main aman di Indonesia ini. Melancarkan aksinya. Ya daftar jadi polisi. Atau punya dekingan polisi. Gitu kan pak. Koreksi kalau bener. Apa itu harga diri? Nggak penting. Negara ini bisa saya kuasai. Sekali lagi. Saya cinta bangsa ini. Dan tidak suka. Rakyat jadi tumbal. Oknum polusi. Yang kalau dikumpulin bisa satu provinsi. Jadi stok berlindung di balik pasal-pasal. Dan undang-undang yang kalian karang. Demokrasi apa itu? Cuma basa-basis. Dan buat kepala Kapolri. Kalau Anda ingin benar-benar menuntaskan. Semua kejahatan yang terjadi di kepolisian. Nggak cukup cuma diperingati. Copot mereka dari jabatannya semua. Karena rata-rata. 99% seperti itu. Lagian yang percaya polisi kan cuma dia dan keluarganya aja. Masyarakat. Tidak. 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 Tidak.